Pertumbuhan Quick Respondent Code Indonesian Standard atau CRIS atau Standard Code Indonesia dalam sistem pembayaran di Banka Belitung tahun 2021 mencapai 59,873 mersen. Sementara itu Bank Indonesia Perwakilan Banka Belitung menargetkan bisa tercapai 76,000 mersen di Banka Belitung pada awal tahun 2022. Sejak ditetapkan sistem pembayaran menggunakan Standard Code Indonesia atau QRIS, per 1 Januari 2020 pertumbuhan mersen di Banka Belitung terus meningkat. Hingga saat ini sudah mencapai 59,873 mersen atau pedagang dengan pengguna tertinggi ada di kota Pangapinang yakni sebanyak 19,504 mersen. Untuk memperluas implementasi QRIS di Banka Belitung, Bank Indonesia wilayah Banka Belitung bekerjasama dengan Penyelenggara Jaminan Sistem Pembayaran atau PJSP perbankan maupun non-bank. Selain itu, menggelar sosialisasi bagi para pelaku usaha pada setiap gelaran pameran merupakan upaya memperluas penerapan QRIS. Perluasan QRIS di Banka Belitung dinilai sudah cukup baik dengan kenaikan 3.000 hingga 4.000 mersen atau 5 hingga 7 persen per bulan. Namun efek dari COVID-19 serta pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Provinsi Banka Belitung pertumbuhan QRIS melambat jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Oke, kalau perkembangan QRIS di Banka Belitung ini sudah mencapai sekarang per Oktober 2021 59.873 mersen. Dari Bali Indonesia sendiri memang punya target di tahun ini kita harus mencapai 76.000 mersen. Untuk perkembangan QRIS sendiri yang paling tinggi memang ada di kota Pangkal Pinang. Mungkin di sektor perekonomian yang paling tinggi ya kalau di bubble, di kota Pangkal Pinang itu sudah mencapai QRISnya per Oktober 19.504 mersen. Penggunaan QRIS dinilai lebih mudah, aman, hemat, serta mampu menghambat penularan COVID-19 lantaran transaksi tidak menggunakan uang tunai. Yang artinya tidak ada kontak langsung antara pedagang dan pembeli. QRIS itu praktis jadi nggak perlu ngeluarin dompet pakai yang handphone aja yang biasa kita pegang kan handphone yang langsung selesai untuk pembayaran. Bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan sistem pembayaran non tunai ini, dapat mendaftarkan QRIS ke perbankan dengan cara mendaftarkan sekaligus mengisi formulir serta melengkapi persyaratannya, seperti identitas baik KTP atau NPWP, foto tempat usaha yang kemudian diproses selama kurang lebih satu minggu. Bisa juga melalui penyelenggara jaminan sistem pembayaran atau PJSP non bank, seperti Link AJA, OVO, GOPE, dan lainnya. Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan.